Juang kembali, melanjutkan cita dan asa, membangun lagi, membangun manusia. Terima kasih. 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 Mari dukung mereka yang menjadi garda terdepan berjibaku untuk penyembuhan para pasien. Mari dukung mereka yang masih harus melayang masyarakat meski mereka rentang akan sakit. Kita bisa bersama memulai cukup dari rumah, menjaga jarak satu sama lain, mengurangi aktivitas yang berkerubung, menjaga kebersihan tangan dan makan makanan berdisi. Terima kasih. Kami, kami butuh kamu untuk bisa melawan korona terdepan. Terima kasih. 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 Selamat sore teman-teman semuanya. Alhamdulillah dengan segala nikmat dari Allah SWT, kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di ruang Zoom meeting pada sore hari ini. Tentunya di acara yang setiap harinya keren yaitu di Ngabupulif Vaksinusa Dompet Wafa. Bagi teman-teman yang baru bergabung dan belum tahu apa sih sebenarnya Ngabupulif itu, jadi Ngabupulif merupakan serangkaian agenda yang merupakan bagian dari kolaborasi terbesar para penerima manfaat beasiswa aktivis Nusantara mulai dari angkatan pertama sampai angkatan kesembilan. Nah, untuk Ngabupulif sendiri di sesi Ramadan ini insya Allah akan full selama satu bulan ke depan sampai Ramadan ini usai. Dan tentunya dengan materi-materi yang insya Allah bermanfaat dengan pembicara-pembicara yang ekspert di bidangnya. Sore ini kita akan bicara tentang menilik kiprah akademisi bagi Indonesia. Nah, hari ini peran akademisi itu memiliki peranan yang cukup penting, terutama dalam perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Apalagi di momen-momen seperti ini ya, di saat pandemi seperti ini, mungkin pemikiran dari para akademisi ataupun pendapat dari para akademisi, di hasil riset yang dikeluarkan oleh para akademisi itu bisa berguna bagi solusi ataupun bagi permasalahan yang ada di negeri ini. Nah, sore ini kita akan berbicara dengan pembicara yang sangat-sangat ekspert di bidangnya. Ada dua mas-mas yang sangat-sangat ekspert dengan CV yang sangat luar biasa. Mungkin teman-teman sudah sekilas melihat pamfletnya. Yang pertama ada Mas Mantas dan yang kedua ada Mas Nur Muhammad Adriani atau Mas Akim. Nah, sebelum itu mungkin sedikit perkenalan dulu ya. Sebelumnya perkenalkan teman-teman semuanya. Nama saya Maflaha. Sekarang masih belajar di S2 Sosiologi Fisik Universitas 11 Maret, Surakarta. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk memandu acara Ngabu Bulif dengan pembicara yang super keren di sore hari ini. Untuk mempersingkat waktu, karena sore ini mungkin waktunya cukup pendek, langsung aja ya teman-teman. Mungkin kita buka bersama dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum pemaparan materi dari pembicara yang super keren ini, mungkin saya sedikit akan membacakan CV dari pembicara yang akan mempaparkan materi di sore hari ini. Yang pertama itu adalah dari senior saya di Biasiswa Aktivis Nusantara UNS lebih jelasnya. Nah, izinkan saya membaca CV beliau. Nama lengkap Priyan Mantasasal Pratika. Sekarang professional experience dan keren. Sekarang beliau adalah asisten profesor at Universitas Gejah Mada. Jadi siapa nih teman-teman dari UGM yang bergabung? Sore hari ini kita akan mendengarkan seorang asisten profesor yang akan bicara tentang pendidikan dan kiprah akademisi di Indonesia. Beliau menjadi lecturer at Universitas Gejah Mada mulai November 2018 sampai April 2020. Kemudian research assistant at University of Indonesia mulai dari November 2017 sampai Juli 2018. Research assistant at Australia Indonesia Center for URBLAS hingga Juli 2018. Kemudian awardee of Indonesia Endowment Fund for Education at Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Agustus 2016 hingga Juli 2018. Awardee of Biasitwa Aktivis Nusantara, Bates keempat, Dompet Duwava. Lecture assistant at University Indonesia. Kemudian dan masih banyak lagi professional experiment dan keren yang telah didapatkan oleh Mas Mantas ini. Selain professional experiment-nya, beliau juga menamatkan pendidikannya itu yang pertama, Universitas 11 Maret, Bachelor of Engineering, dengan kalau teman-teman tahu IPK Mas Mantas ini dulu pas S1 adalah 4 bulat. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa bertanya tipsnya bagaimana cara mendapatkan IPK 4 bulat. Berapa jam harus belajar, berapa jam harus istirahat, dan lain sebagainya bisa ditanyakan nanti. Selain itu, beliau melanjutkan Universitas Indonesia di bidang hidrologi and water research science. Nah, ada beberapa honor and awards. Yang pertama, The Best Graduate of Civil Engineering UNS 2015. Kemudian, The Best Graduate of Water Research Engineering UI 2018. The Best Paper Award, The 11th Engineering National Conference 2017. The Best Speaker, The 4th International Conference on Climate Change 2019. Dan beberapa, Mas Mantas ini juga beberapa kali mengikuti semacam aktivitas kependidikan ataupun scientific activities. Di antaranya ada Hong Kong Semisal Biological and Environmental Engineering Society, Universitas 11 Maret, Port International Conference on Rehabilitation and Maintenance in Civil Engineering 2018. The Australia, Indonesia Central University, Universitas Indonesia, Institut Pertanyaan Bogor, Monash University, Green Technology for Bogor, Cibinong, and Katulampa di tahun 2018. Dan masih banyak lagi achievement ataupun pengalaman-pengalaman Mas Mantas yang menjadikan hari ini beliau menjadi dosen sekaligus asisten profesor di kampus ternama Universitas Gajah Mada. Nah, untuk mempersingkat waktu, untuk lebih jelasnya apa, bagaimana, tips, apa yang dilakukan oleh seorang akademisi dan kontribusinya bagi Indonesia, mari kita dengarkan langsung kepada Mas Mantas, waktu dan tempat saya persilahkan. Sebentar ya teman-teman sambil menunggu Mas Mantas untuk cek audio dan videonya. Terima kasih. Assalamualaikum Mas Mantas, kedengeran. Assalamualaikum. Selamat datang di acara Gugli Fertinusa, Mas. Oh iya. Oke, gimana ini langsung materi? Ya, bisa langsung materi karena saya sudah mengenalkan, tapi bisa juga nanti sambil jalan bisa kenalan juga lebih lanjut gitu. Semoga Mas waktu dan tempat saya persilahkan 20 menit untuk pemaparan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kita pajatkan, puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas nikmat dan yang penting nikmat sehat, nikmat iman, nikmat sempat. Kita bisa bertemu, meskipun tidak bertemu secara langsung ya, tapi bertemu secara daring pada diskusi kita pada sore hari ini. Kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian, salawat salam, selanjutnya kita aturkan kepada jujur yang lebih besar Muhammad, salam wabarakatuh salam, suri taladar kita yang telah mengatarkan umat manusia dari zaman jahiliah ke zaman yang terang-terang seperti yang kita rasakan sekarang. Baik, mohon izin untuk menyampaikan materi terlebih dahulu untuk moderator IMAF dan Bang Hakim. Mohon izin ya. Iya, Mas. Oke, saya share screen. Ini kelihatan enggak slide-nya? Kelihatan, kelihatan. Oke. Oke, semoga yang lain juga lihat ya. Baik, teman-teman semua. Jadi di sini saya ingin berbagi saja ya. Jadi saya tidak bermaksud menggurui teman-teman semua karena saya juga masih belum lama juga berkerja di dunia akademisi atau menjadi dosen di kampus yang sekarang saya menghabis seperti itu. Jadi mungkin sebagai pengingat saja bahwa apa-apa yang baik mungkin bisa diambil. Kalau misalnya buruk, jangan diambil seperti itu. Saya awali dari poin-poin yang disampaikan oleh tim acara terhadap diskusi kita pada kesempatan sore ini. Jadi saya mengawali menjadi seorang akademisi atau dosen itu dikarenakan ada banyak sekali misi yang ingin saya capai. Tapi saya tidak akan menyebutkan semuanya, rekan-rekan semua. Jadi mungkin di sini hanya ada mungkin tiga kali ya yang akan saya sampaikan kepada rekan-rekan semua yang mertama misi pertama, kemudian misi kedua, misi ketiga. Jadi misi pertama, seperti yang kita tahu bahwa sebuah hadis Sriwat Ahmad mengatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu. Nah itulah kenapa dulu saya punya paradigma bahwa saya dulu lahir pada tahun 1993, kemudian seiring berjalan waktu saya tidak tahu kapan garis kehidupan saya ini akan berakhir and finish. Karena menurut saya apapun pekerjaan kita nantinya profesional seperti apa yang kita pilih, apakah menjadi dosen, engineer, lawyer, dan lain sebagainya, kita pasti akan memiliki garis finish yang sama. Seperti itu. Nah dengan kondisi yang saya miliki sekarang, dengan latar belakang saya miliki, kemudian dengan patient yang saya miliki, inilah yang mungkin bisa saya dedikasikan kepada agama, nusa, dan bangsa seperti itu. Jadi saya ingin ini bentuk ikhtiar saya untuk memiliki akhir yang baik seperti itu. Nah kemudian yang kedua adalah, pasti semua orang punya mimpi ya teman-teman semua, entah itu mungkin dibangunnya semenjak SD, SMP, SMA, atau mungkin mimpi itu baru ada semenjak kuliah seperti itu. Nah saya juga seperti itu. Pada tahun 2017, saya bertemu dengan seorang dosen yang sekarang sudah meninggal pada akhirnya. Beliau menceritakan kepada saya bahwa salah satu kebanggaan menjadi seorang guru. Jadi ini saya tidak berbicara masalah hanya dosen ya, tapi kita berbicara secara umum, secara general bagaimana kita menjadi seorang pendidik, seorang guru, entah itu di level TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai bangga kuliah. Salah satu kebanggaan dari seorang guru adalah ketika ia berhasil membuat anak didiknya, membuat mahasiswanya itu bersinar. Maksudnya bisa mencapai cita-cita dengan bantuannya. Jadi waktu itu beliau menyampaikan kepada saya kata-kata ini, leader creates results by letting others sign. Saya tulis kembali ya. Ini saya rasa ini adalah suatu kalimat yang sangat matchy sekali. Jadi kenapa semenjak saya banyak berdiskusi dengan beliau, tiba-tiba rasa jiwa untuk, ya sebenarnya passion saya adalah untuk mengajar. Entah itu mengajar anak SD, SMP, SMA yang dulu saya awali ketika saya berada di kampus S1, saya menjadi relawan di Solo mengajar. Jadi itu suatu, apa rasanya ya, tidak bisa digambarkan sebenarnya. Oke, saya tulis kembali sebenarnya untuk membuat diskusi kita untuk menjadi lebih baik. Leader creates results by letting others sign. Jadi seorang pemimpin, jadi ketika kita berbicara tentang pemimpin, tidak hanya ketika kita berbicara ketika sebagai presiden atau suatu bos perusahaan seperti itu, tapi menjadi guru atau dosen itu juga bisa menjadi seorang leader. Kalau kita itu bisa menciptakan suatu orang, manusia-manusia, SDM-SDM, dengan membuat mereka letting others sign. Jadi mereka akan bersinar tanpa mungkin tidak ada nama kita ketika mereka sudah menjadi orang besar seperti itu. Tapi bagi seorang pendidik yang punya jiwa pengajar seperti itu, menurut saya itu adalah suatu kebanggaan tersendiri bagi saya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, misi yang ketiga. Jadi sebenarnya ada banyak misi teman-teman semua, cuman saya tidak bisa menceritakan semua. Mungkin hanya tiga ini yang mungkin bisa saya bagikan alasan atau misi yang mau melatar belakangnya saya menjadi seorang pendidik atau dosen seperti itu. Change, perubahan. Jadi semua berawal dan berakhir dari guru. Jadi kalau rakan-rakan semua tahu bahwa banyak sekali kasus korupsi di Indonesia dan kebanyakan korupsi kita, korupsi di Indonesia itu adalah berasal dari sektor infrastruktur. Jadi kalau kalian, rakan-rakan tahu bahwa infrastruktur ini seperti jembatan, gedung, dan lain sebagainya itu adalah banyak orang-orang di sana yang memiliki latar belakang teknik, khususnya teknis sipil. Jadi kalau kita berbicara masalah pembangunan jembatan, itu pasti ada orang-orang teknis sipil di sana. Ketika kita berbicara masalah pembangunan bendungan, kemudian normalisasi sungai, itu pasti banyak sekali mayoritas adalah orang-orang di teknis sipil. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa kasus korupsi dan potensi kerugian negara di sektor infrastruktur menurut Indonesian Corruption Watch pada tahun 2019, naik mulai dari tahun 2015, 2016, 2017, 2018, naik seperti ini. Dan ada pun proyek-proyek yang diduga korupsi itu, ini pada tahun 2018 kalau tidak salah, proyek bandara, proyek banjir kanan, proyek bendungan jati, dan seterusnya. Dan ini merupakan proyek-proyek yang ditangani oleh rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang memiliki latar belakang keteknikan, khususnya teknis sipil. Dan tidak memungkiri mungkin ada banyak proyek lain di sana, seperti itu. Nah, inilah yang membuat saya menjadi, apa ya, saya pernah berpikir bahwa ternyata pendidikan karakter untuk seorang mahasiswa teknis sipil, saya tidak tahu mungkin mahasiswa yang lain juga berpikiran sama seperti itu, ternyata sangat kurang sekali seperti itu. Karena ketika kita di kelas, seharusnya seorang pendidik atau pengajar atau dosen seperti itu tidak hanya mentransfer yang namanya materi pembelajaran. Karena kalau kita berbicara mentransfer materi pembelajaran, ketika kita belajar online course di masa pandemi sekarang ini, sangat mudah sekali mendapat banyak materi di internet, di Google, di YouTube, dll. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana seorang pendidik atau pengajar atau dosen itu adalah mentransfer value ke mahasiswanya. Itulah kenapa yang dinamakan kelas offline, kelas tatap muka itu sangat penting. Tidak hanya untuk mentransfer imut, tapi untuk membangun sumber daya manusia, terutama karakternya. Jadi itu alasannya. Oke, kita masuk ke proses ketika saya menjadi, di posisi saya sekarang. Saya tidak akan bercerita banyak mengenai bagaimana ceritanya. Cuman di sini saya akan menggarisbawahi masalah. Ya, kalau kita berbicara masalah menjadi dosen, seperti yang kita ketahui bahwa persyaratannya adalah minimal S2. Itulah kenapa ketika saya selesai dari UNS pada jajan sarjana pada tahun 2015, kalau tidak salah ingat, Desember. Waktu itu saya memutuskan untuk mencari beasiswa, belajar bahasa Inggris, dan sebagainya, agar mendapatkan beasiswa untuk masuk ke jenjang master, seperti itu. Nah, pada 2016, akhirnya takdir mempertemukan dengan beasiswa dan universitas yang dituju dengan supervisor yang sesuai. Sesuai, sehingga pada tahun 2016 sampai 2018, saya selesai program magisternya. Dan pada bulan, bentar saya lupa, kalau tidak salah Maret, Maret atau April seperti itu. Ini posisi di mana saya sedang, sudah baru saja menyelesaikan sidang akhir. Tapi saya belum sudah, jadi saya belum mendapatkan ijazah dan sebagainya. Tapi pada waktu itu, ada recruitment dosen di kampus sekarang. Jadi, kejar-kejaran dokumen, administrasi, dan kemudian jadwal seleksi itu dulu menurut saya sangat cepat sekali seperti itu. Dan pada akhirnya, takdir juga mempertemukan pada bulan November 2016, saya resmi bergabung di kampus sekarang seperti itu. Nah, kalau kita berbicara masalah proses menjadi akademisi, teman-teman semua, sebenarnya proses itu adalah proses yang never ending, never ending proses. Karena apa? Kalau kita berbicara masalah akademisi itu, selama kita mengabdi di kampus, entah itu menjadi seorang guru atau seorang dosen seperti itu, itu merupakan suatu proses yang tidak ada, siklus yang tidak bisa berhenti. Jadi, misalnya setelah ini selesai, kemudian sudah selesai begitu saja. Tidak seperti itu. Karena ketika kita berbicara masalah kampus dan kontribusi seorang akademisi dibuat masyarakat, kita berbicara masalah tridharma perguruan tinggi, di mana kita memiliki kewajiban untuk penelitian, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi, proses belajarnya itu sepanjang hayat, sepanjang kita mengabdi sampai nanti panggilan untuk selesai itu, ya sudah selesai. Itu prosesnya selesai seperti itu. Tapi kalau kita berbicara masalah proses bagaimana menjadi akademisi yang baik, itu adalah proses never ending seperti itu. Nah, kalau kita berbicara masalah, permasalahan di kampus sebenarnya juga ada banyak. Apapun yang kalian, mungkin mayoritas yang mengikuti webinar ini adalah mahasiswa. Pasti sudah merasakan bagaimana pahit manisnya kehidupan kampus. Ya, seperti itulah kehidupan kampus. Tapi kalau kita berbicara masalah perspektif dosen, perspektif kita sebagai pengajar, ada banyak sekali permasalahan yang mungkin tidak diketahui oleh mahasiswa. Seperti itu. Ini misalnya, apa ya, mungkin saya tidak akan menjelaskan banyak di sini. Ini, penjamanan mutu. Jadi, kalau rekan-rekan tahu, perguruan tinggi kita yang ada di Indonesia menurut data Kemenristek Dikti pada tahun 2017, itu seperti ini. Hampir 3.000 lebih itu perguruan tinggi swasta. Sehingga perguruan tinggi negeri itu hanya, ya, belum, nggak ada. 300 mungkin nggak ada, seperti itu. Nah, bagaimana cara mengelola ini semua, mengelola ini semua, antara perguruan tinggi swasta yang memiliki prodi banyak, perguruan tinggi agama yang memiliki prodi banyak, dan lain sebagainya, itulah salah satu tugas seorang akademisi untuk melakukan penjamanan mutu. Jadi, kita tidak bisa asalnya mengajar, meneliti, mengabdi kepada masyarakat, tapi kita tidak memperhatikan kualitas pendidikan di institusi yang kita mengabdi sekarang. Kalau kita baru bicara masalah ijazah abal-abal juga pasti banyak sekali kampus abal-abal seperti kampus yang ada di Kediri waktu itu, ada banyak nama-nama dosen gaib, nama-nama dosen gaib, dan kemudian setelah diadakan strukturalisasi, kemudian kampus itu sudah kembali baik lagi, dan lain sebagainya. Jadi, sebenarnya kampus-kampus yang memiliki aktivitas yang buruk, abal-abal, istilahnya seperti itu, sebenarnya mereka sudah punya pasar tersendiri di dunia ini. Di Indonesia apalagi ada banyak seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya publikasi proyekan. Jadi, jangan sampai kalau kita sudah berkomitan menjadi pendidik atau menjadi dosen, seperti itu, jangan sampai terpergiur dengan yang namanya proyekan, kemudian menganulir kewajiban-kewajiban kita sebagai dosen untuk menunaikan tridarnola perguruan tinggi. Ada juga plagiarism, ini dosen gaib yang sudah saya jelaskan tadi, kemudian aspirasi industri itu juga sangat penting. Kenapa? Kalau kita berbicara masalah institusi pendidikan, universitas itu, nanti outputnya adalah mahasiswa bisa diserap oleh industri. Jangan-jangan mutu yang sedang kita bangun di program studi ini, atau kurikulum yang sedang kita bangun, ternyata tidak dipakai sama industri sama sekali. Oleh karena itu, perlu adanya yang namanya link and match. Jadi, kurikulum kita itu akan dibangun dengan menyerap aspirasi dari industri. Sebenarnya mereka itu butuh apa sih yang harus ada di produk kita itu? Kita adaptasi. Nah, itulah kenapa yang namanya penjambilan mutu itu adaptasi sepanjang tahun. Karena kita butuh dinamika yang ada di industri, kebutuhan industri seperti apa, dan lain sebagainya. Oke, ini problem-problem yang telah kita bahas tadi. Masalah ratusan jurnal abal-abal, kemudian ijazah abal-abal, daftar 243 kampus, dinotaktifkan, 5.000 program studi belum terakreditasi, itulah permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi oleh seorang akademisi, seorang dosen dibalik tridharma perguruan tinggi, selain pelitian, pengabdian, dan pengajaran. Pelitian, pendidikan, dan pengabdian. Selain tiga itu. Jadi, masih banyak kewajiban-kewajiban dibalik layar seperti itu. Selain itu, kita juga akan menghadapi yang namanya mahasiswa. Mahasiswa yang mungkin telat lulus, dan akhirnya putus kuliah. Itu sebenarnya adalah salah satu tugas seorang leader, seorang pendidik, seorang pengajar seperti itu. Karena yang dinamakan mahasiswa itu punya variasi karakter yang berbeda-beda. Ada yang semangat sekali untuk kuliah, sangat ambis seperti itu. Tapi juga ada yang mungkin adalah terbelakang ekonomi yang buruk, kemudian kurang berkompeten di prodi yang sekarang dia pilih. Nah, itulah kenapa yang namanya dosen itu perlu yang namanya, apa ya istilahnya, membangkitkan semangat. Ya, mungkin istilah seperti itu agar mahasiswa untuk putus kuliah itu bisa dikurangi jumlahnya di prodi-nya masing-masing. Oke. Jadi, mungkin itu terkait permasalahan yang mungkin ada banyak di perubahan ini. Apa, WNMR? Oke, kemudian saya mungkin akan sedikit membahas masalah bagaimana kita bisa survive sebagai akademisi atau mungkin nantinya kita menjadi seorang pengajar di institusi pendidikan. Yang pertama, jadi ada banyak sebenarnya survival-nya, cuman saya akan membagikan empat poin utama saja yang menurut saya itu penting. Yang pertama, generate ideas. Ini adalah salah satu hal paling penting karena kalau kita berbicara masalah dosen, dan akademisi, kita ditentu dengan melakukan publikasi penelitian setiap tahunnya. Entah itu penelitian berbasis lab, pengabdian kepada masyarakat, maupun inovasi dalam pengajaran. Karena kita sedang akan menghadapi generasi-generasi baru yang sangat berbeda dengan generasi kita. Itulah kenapa inovasi pengajaran itu sangat penting dikembangkan. Nah, kemudian discussion and connection. Tentu kita juga perlu yang namanya kolaborasi tridharma perguruan tinggi antara universitas dalam negeri, universitas luar negeri, itu juga sangat penting. Nah, kemudian pedagogic skill. Nah, menurut saya ini yang paling penting ketika kita menjadi dosen. Karena di suatu institusi pendidikan, ketika kita berbicara masalah input dan output, kita outputnya itu adalah mahasiswa. Mereka mahasiswa, punya ijazah, kemudian melamar ke industri perusahaan seperti itu. Nah, inputnya adalah mahasiswa juga. Nah, bagaimana prosesnya ini? Prosesnya ini adalah bagaimana mentransfer ke ilmuwan yang ternyata itu merupakan pedagogic skill yang harus dimiliki oleh masing-masing dosen. Karena ada banyak, menurut pengalaman, teman-teman saya itu ada yang pengen jadi dosen, tapi kemampuan untuk mengajar pedagogic skill-nya mungkin kurang baik seperti itu. Akhirnya, dia mundur dari dosen dan akhirnya memilih karir yang lain seperti itu. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa menjadi seorang dosen itu tidak melulu masalah harus penelitian terus, tapi kita juga punya tugas utama untuk bertemu mahasiswa setiap hari di kelas, dan kita perlu yang namanya pedagogic skill. Karena untuk mengajar itu adalah seni untuk mendidik dan menghadirkan hati di tengah-tengah kelas. Jadi kalau misalnya kalian tidak punya passion di dunia mengajar, mendidik, kemudian belum punya skill pedagogik yang baik seperti itu, mungkin akan merasa capek sendiri. Karena untuk membuat atensi di dalam kelas itu sangat membutuhkan energi yang luar biasa, apalagi dengan latar belakang, mungkin apalagi kalau misalnya menjadi guru di TKS, di SMP seperti itu, mungkin akan lebih stres lagi menurut saya. Nah, kemudian yang terakhir adalah masalah endurance. Jadi kita punya banyak pressure sebagai akademisi, sebagai dosen, tidak hanya tidak ada perguruan tinggi, tapi kita juga harus membuat materi perkuliahan, kemudian harus membuat laporan administrasi A, B, C, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya endurance yang perlu dikembangkan melalui seperti olahraga, kemudian konsumsi nutrisi yang baik, itu juga perlu dilakukan. Nah, ini merupakan salah satu kalimat yang selalu saya utarakan ke beberapa mahasiswa, ke kelas-kelas seperti itu. Dan juga mungkin bisa menjadi survival guidance untuk kita sebagai pengajar, sebagai pendidik, bahwa sebenarnya kita tidak perlu untuk memenangkan permainan. Jadi do not win the game, but stay at the game. Kalau misalnya saya analogikan kepada mahasiswa seperti ini, misalnya ini adalah beberapa mahasiswa yang saya ampuh seperti itu, mereka pasti punya alat terbelakang berbeda-beda. Ada yang mungkin ekspektasinya itu tinggi, maksudnya dia itu mungkin pintar, kemudian IPK-nya baik, kemudian nilainya mungkin selalu A, mayoritas, seperti itu. Tapi juga ada beberapa mahasiswa yang mungkin di bawah average, seperti itu. Nah, itulah kenapa ketika memulai suatu perkuliahan, suatu kelas, suatu ujian seperti itu, saya selalu menekankan bahwa kalian tidak perlu memenangkan, maksudnya the game itu adalah kelas ini ya, mata kuliah ini. Karena kalau kita berbicara masalah nantinya ketika mereka lulus itu, mereka akan berproses yang tidak berbasis grading. Jadi kalau kita berbicara masalah penilaian, kan kita masih berbicara masalah grading di pendidikan kita sekarang. Jadi saya tekankan kepada mereka bahwa you do not need to win the game, but you should stay at the game. Jadi bagaimana mereka bisa tetap bertahan di mata kuliah itu, di prodis sekarang, tanpa harus balap-balapan dengan temannya yang mungkin lebih pintar dari dia. Jadi agar mentalnya mungkin masih terjaga, maksudnya dia lebih bisa membawa diri tanpa harus terjatuh, tanpa harus depresi dan lain sebagainya. Dan itu juga bisa berlaku kepada kita sebagai pendidik, sebagai pengajar, bahwa you do not win the game, but stay at the game. Kalau kita berbicara masalah manfaat, menjadi seorang akademisi atau dosen, sebenarnya apa yang kalian rasakan, rasakan sekarang ketika kalian menjadi seorang mahasis waktu sudah lulus, ya itulah manfaat yang diberikan dosen kalian kepada kita seperti itu. Jadi yang pertama, ya ini sebenarnya normatif juga sih sebenarnya kalimat-kalimatnya, yang pertama kita menjadi role model. Jadi disadari atau tidak, rekan-rekan semua, kita menjadi model keteladanan bagi mahasiswa kita. Jadi mungkin bisa kalian sebutkan nama-nama dosen yang mungkin waktu dulu sangat inspiratif, kemudian mengubah paradigma kalian seperti ini. Sekarang pasti ada satu dua, tapi tidak akan semua, karena masing-masing dosen akan berbeda-beda. Kemudian mengembangkan permasalahan melalui penelitian-penelitian kita, kemudian membangun SDM yang berkualitas, itu juga salah satu bentuk kontribusi seorang akademisi atau dosen. Nah kemudian bisa menjadi ekspert di bidangnya, menjadi rujukan di bidangnya, misalnya ada permasalahan A, oh kita bisa dikenal bahwa kita punya keahlian di sana, sehingga kita menjadi rujukan rekomendasi, solusi, dan lain sebagainya oleh beberapa pihak seperti itu. Nah kemudian university is the knowledge bank. Jadi seharusnya apa-apa yang dibutuhkan industri itu seharusnya sudah disimpan terlebih dahulu di universitas, karena pengetahuan itu seharusnya di universitas, sehingga ketika mereka sudah lulus nanti, ketika di industri, mereka sudah siap dengan dinamika atau kebutuhan pasar seperti apa. Oke mungkin ini terakhir dari saya mengenai pesan-pesan ketika nanti rekan-rekan semua memilih untuk menjadi dosen. Mungkin yang ingin saya tanyakan adalah apakah Anda yakin? Karena kalau berbicara masalah ini ya, pendapatan, pendapatan kasus saya, misalnya teknik sipil ya, di teknik sipil itu, yang namanya mungkin ketika teman-teman selesai dari teknik sipil, kemudian menjadi kontraktor di BUMN, seperti itu, mungkin bisa satu tahun, dua tahun pertama gajinya bisa di atas 10 juta ke atas atau 20 juta seperti itu. Tapi kalau kita berbicara masalah dosen, itu untuk mencapai angka itu mungkin sangat susah sekali rekan-rekan semua. Jadi mungkin yang perlu ditanyakan ke dalam hati rekan-rekan semua, apakah nanti mau menjadi dosen atau akademisi seperti itu, mungkin itu. Nah yang kedua, banyak orang yang pengen S2, kemudian S3, pengen menjadi dosen itu, menurut saya karena ia melihat senior dosen di kampusnya. Jadi melihat bahwa, oh sepertinya jadi dosen enak nih, punya banyak penelitian, punya banyak proyek seperti itu. Tapi kalau ketika kita menjadi seorang dosen muda, awal-awalnya itu, sungguh itu adalah struggling yang luar biasa, perjalanan. Ya kalau misalnya di sini ada yang berprofesi sama seperti itu menjadi dosen, pasti mengertilah bagaimana lika-liku kehidupan dosen muda di Indonesia seperti apa. Jadi, strugglingnya luar biasa menurut saya. Oke, jadi itu yang perlu ditanyakan ke dalam hati rekan-rekan semua. Kemudian terakhir saya yang menyampaikan pesan-pesan yang mungkin rekan-rekan juga pasti sudah fix memutuskan untuk menjadi seorang guru, pendidik, pengajar dosen, akademisi, apapun itu yang istilahnya adalah mentransfer ilmu kepada orang lain. Di hari pertama kalian nanti memutuskan menjadi dosen, maka kalian telah menjadikan diri, mengikrarkan diri sebagai orang yang paling kaya hatinya. Jadi bukan paling kaya uangnya ya, paling kaya hatinya. Dan di hari pertama kalian nanti memutuskan menjadi dosen, maka kalian telah menjadikan diri, mengikrarkan diri sebagai orang yang paling banyak memberi. Kalian memberi perhatian, memberi waktu kalian, memberi energi kalian. Jadi kalau misalnya menjadi seorang pengajar itu membutuhkan energi yang luar biasa. Jadi kalau misalnya pertama kali mengajar di kelas, itu dulu rasanya itu capek sekali, tiba-tiba, masa benar sih ini passion saya seperti itu. Karena luar biasa energi yang akan diberikan kepada mahasiswa atau kepada anak-anak kita ketika kita menjadi pengajar. Nah di hari pertama kalian nanti memutuskan menjadi dosen, ataupun guru, ataupun didik, maka kalian telah menjadikan diri, mengikrarkan diri sebagai orang di benteng terdepan keteladan kehidupan. Ya karena kalian akan menjadi teladan bagi anak-anak di kalian. Dan terima kasih dari saya yang telah memilih, buat kalian yang telah memilih hadir menjadi guru atau pendidik, pengajar, dosen bersama generasi berikutnya. Karena wajah-wajah Indonesia di masa depan dapat diubah dengan peran Anda. Oke mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf, yang baik diambil saja, yang jelek-jelek dibuang-buang seperti itu. Baik saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang sangat luar biasa ya dari Mas Mantas, banyak banget poin penting yang disampaikan tadi. Salah satunya tuh kalimat yang menarik adalah tentang tadi bahwasannya dosen itu sebagai pemimpin, leader creates results by letting others sign. Jadi seorang dosen itu menjadi seorang pemimpin yang dia akan merasa bangga ketika ia berhasil membuat anak titiknya lebih bersinar. Nah untuk menyambung materi berikutnya, ada satu pembicara lagi yang tidak kalah keren dari pembicara pertama. Nah saya cek dulu. Beliau adalah, mungkin kalau teman-teman sudah sedikit kepo dengan konfetnya, ya izinkan saya membacakan CP singkat beliau. Nama lengkapnya adalah Nur Muhammad Adriani, kelahiran Bandung 27 November 1992. aktifitas sekarang adalah A Just Lecturer at Department of History Education Indonesia University of Education atau UP Bandung mulai dari Juni 2019 sampai sekarang. Riwayat pendidikannya, beliau menempuh The Hall of Art in History Pajajaran University Bandung 2011 sampai 2015. Jadi seangkatan ya sama Mas Mantah tadi. Kemudian melanjutkan di Master of Asian and Pacific Studies di The Australian National University Canberra, Australia. Selain riwayat pendidikannya yang berhasil untuk melanjutkan di luar negatif, beliau juga mendapatkan beberapa award, banyak sekali award, diantaranya adalah Full Scholarship Award to Indonesia Endowment Fund for Education LPDP 2017 sampai 2018, Bronze Medal National Student Research Competition atau PIMNAS, Ministry of Research Technology and Higher Education di tahun 2015, Second Winner National Competition National Awaken Museum Jakarta 2015, Second Winner at National Debate Championship, Second Winner at National Paper Competition di tahun 2010, dan masih lagi award yang diperoleh oleh Mas Hakim ini. Organisasinya juga cukup banyak diantaranya Editor Team of Journal History Department History Education UP Bandung 2019 sampai sekarang, ACT Delegation for Biennial National Conference of Nahdlatul Ulama Special International Branch Australia New Zealand Brisbane di tahun 2019, Co-Coordinator at Hataman of Hataman Muslim Forum Hambera 2018 sampai 2019, dan masih banyak lagi organisasi yang pernah diikuti oleh Mas Hakim selama menjadi mahasiswa ataupun sampai hari ini ketika beliau sudah menjadi seorang dosen. Ada beberapa riset dan publikasi yang telah berhasil ia tulis, diantaranya The Sultan Parti Rakyat Brunei and International Interest in North Kalimantan of Air 1960 sampai 1963 in Historia April 2019, Revisiting Indonesia-Malaysia Islamic Moderation, Islam Hadari, Islam Nusantara, and Islam Berkemajuan, A Comparative Review, Presented at Fahmi Conference University Malaya, Malaysia 2018. Dan masih banyak lagi riset dan publikasi yang pernah ia hasilkan selama menjadi mahasiswa hingga hari ini. Untuk lebih lengkapnya, apa sih yang menjadi motivasi ataupun bagaimana ia berkiprah di bidang akademisi, kita langsung bergabung dengan Mas Hakim. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengeran, Mbak Maaflah? Kedengeran, Mas. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tenggara puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul. Abu Burit, iya. Abu Bulayf ini, Ramadan. Dalam rangka mungkin watawasobil haki, watawasobis sobri ya. Kaling menasihati di dalam kebaikan dan kesabaran. Karena ini selesananya Ramadan juga kan. Yang kedua, Alhamdulillah karena kita juga masih diberikan kesehatan di dalam masa wabah yang saat ini sedang menimpa kita semua. Dan semoga kita diberikan kesabaran dan kekuatan untuk menjalani semua ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad sama Mbak Du. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada BASU BASU Aktifis Yusantara. Ini salah satu, saya teringat lima tahun yang lalu ya, kalau nggak salah, 2015, malah enam tahun yang lalu ketika saya menjadi salah satu dari penerima BASU Aktifis Yusantara ini. Yang tentu juga, itu, kalau yang Mbak maaflah sendiri rasakan mungkin, dan teman-teman di BASU Aktifis Yusantara sangat membantu dan sangat mendukung dalam upaya kita mencapai apa yang dicita-citakan. Mungkin ada yang di kepemimpinannya, ada yang dari segi apa namanya, peningkatan kapasitas diri lewat pelatihan-pelatihan termasuk acara-acara semacam ini. Jadi, saya bersyukur sekali bahwa saya termasuk di dalam salah satu alumni Basis Afri Nusantara yang itu semua menjadi jalan bagi tercapainya apa yang saya ada di posisi hari ini yang kedua adalah saya mohon maaf ini tidak buat powerpoint atau sebagainya persiapan yang proper ya yang mencukupi untuk kegiatan ini karena memang ada sedikit miskom dengan panitia jadi tadi malam baru dikasih tahu ini jadwalnya hari ini jadi saya mohon maaf dan juga saya tidak pakai video ini karena kuota saya sebentar lagi akan habis ini dari kemarin zoom-an terus sama anak-anak mahasiswa dan itu nyadwal juga ke pulsa jadi mohon maaf pertama adalah kenapa alasan menjadi akademisi sesuai bidang keilmuannya saya sendiri di dalam bidang sejarah tadi sudah dibahas sedikit oleh Mas Mantas kita sebagai manusia pasti berpikir bahwa apa sih ultimate goal atau tujuan akhir kita yang hadir di muka bumi ini jadi kalau dari situ kita selalu ingat ya kulu nafsin da'i kotul mawad itu semua manusia itu pasti akan mengalami yang namanya kematian oleh karena itu disambung tadi dengan hadis riwayat Ahmad khairunas anfa'umlinas yaitu sebaik-baik manusia itu karena waktunya pasti akan mati ya pasti yang bermanfaat lebih banyak bagi manusia yang lain bagi manusia dan kemanusiaannya tetapi dari bagaimana sekarang mencapai khairunas itu gitu ya salah satu yang mengingatkan saya dulu memutuskan untuk bercita-cita menjadi seorang guru gitu ya cita-cita saya dari dulu sejak kecil saya bercita-cita menjadi seorang guru salah satunya karena saya pernah mendengar satu keterangan bahwa kalau kita meninggal itu kan cuma tinggal tiga yang tersisa gitu ya salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat dan dimanfaatkan gitu jadi kalau anak kita belum tentu punya istri punya anak gitu yang kedua atau kita jadi anak soleh gitu ya yang kedua rezeki harta belum tentu juga kita kaya punya harta untuk bersedekah atau misalnya bahkan mungkin ya walau'alam gak tau rezeki kita segimana tapi yang pasti ilmu mah setidak-tidaknya selalu ada yang bisa diamalkan dan karena ilmu jariah itu karena menjadi guru itu bisa punya murid jadi murid itu nanti jadi guru lagi mengajarkan lagi ke orang wah itu jadi amal pahala yang tidak terhingga gitu sampai akhirnya ya tidak pernah ada akhirnya sampai manusia ini habis kalau ilmu itu bermanfaat dan bisa dimanfaatkan oleh orang lain jadi bagi bagi teman-teman ya guru akademisi itu sebetulnya sebaik-baik kerjaan menurut saya jadi semua orang itu harus jadi guru harus jadi dosen tanda kutip akademisi disamping kerjaan yang lain ya jadi insinyur jadi apapun itu sampingan yang paling baik sebetulnya jadi guru sisanya disamping jadi guru jadi engineer jadi apapun itu yang ingin kalian lakukan yang ketiga adalah bahwa manusia itu tidak mau susah dalam hidup dan juga nanti kalau kita dalam keimanan kita ya nanti sampai di akhirat ada keterangan yang lain yang disebutkan yaitu barang siapa orang memudah-mudahkan dirinya dalam mencari ilmu maka Allah akan memudahkan dia menuju kepada syurganya maka ya dalam dalam kapasitas pemikiran itu apa namanya menjadi guru bagus tapi kenapa tidak menjadi gurunya guru lebih atas lagi dari guru menciptakan guru-guru yang lain ya jadi dosen tentu dosen nanti tidak cukup nah itu juga saya sampaikan waktu dulu dalam seleksi LPDP mau jadi apa kita ke depan secara karir saya bilang saya mau jadi setidak-tidaknya jadi menteri pendidikan supaya nanti bisa memberikan kebijakan kepada masyarakat lain memberikan kebijakan di bidang pendidikan untuk guru-guru yang lain dosen-dosen yang lain sehingga manfaatnya berlipat ganda menjadi lebih besar lagi yang kedua adalah kenapa sejarah pertama saya mau cerita sedikit tahadus binikmat berbagi kisah dulu saya di salah satu sekolah negeri terbaik di Bandung saya mengambil program IPA mengambil program IPA dan alhamdulillah selama 6 semester berturut-turut saya mendapatkan juara umum tapi pada sisi saat-saat terakhir ketika pengumuman akan kelulusan dan masuk universitas saya memutuskan untuk sejarah itu keputusan yang lebih seberat kenapa? karena lihat semua bidang keilmuan waktu itu secara apa secara secara apa namanya secara praktisnya itu terbuka semua bisa masuk kemana-mana dan disitu memang jadi bingung mau masuk kemana sebetulnya tapi menjadi pemikiran adalah begini seringkali di Indonesia ini ada pembedaan antara jurusan yang sifatnya populer dan tidak populer ada jurusan-jurusan yang dianggap basah ada yang dianggap kering ada yang dianggap prestis dan ada yang dianggap kurang prestis sampai sekarang saya melihat masih ada fenomena seperti itu muncul pemikiran dalam bidang saya kalau semua orang yang dianggap pintar dianggap cerdas dianggap punya potensi akademik lebih dari orang lain semua masuk ke bidang-bidang yang favorit semua masuk ke bidang-bidang yang punya apa namanya menjual tanda kutip prestisius lalu siapa yang akan mengelola bidang-bidang yang dianggap atau termajinalkan itu nanti bisa sedikit dibaca saya kirim paper refleksi saya satu tahun menjadi dosen ke panitia nanti ke tefira nanti mohon di share aja itu semoga ada manfaat untuk teman-teman semua jadi harus tetap ada sebagian orang apa namanya yang tinggal dan mengkaji bidang-bidang yang tidak dipegang orang lain kalau tidak ya nanti dipegang oleh selamanya dipegang oleh orang-orang yang memang tidak niat mengembangkan ilmu itu sementara bagi-bagi di mata Allah suruh ketahuan saya al-ilmu nurun semuanya ilmu itu adalah cahaya dari Allah semua itu adalah bagian daripada hasanah yang dapat membawa kita kepada keselamatan dunia dan akhirat makanya saya memutuskan waktu itu mana bidang yang kira-kira saya senangi mana bidang-bidang yang kira-kira saya minat di situ paling besar di luar bidang-bidang yang favorit waktu itu ya salah satunya di bidang sejarah makanya saya mendaftar bulat hati dengan dukungan orang tua dan doa masuk ke jurusan sejarah di Universitas Jajaran jadi yang pertama persiapan untuk menjadi akademisi itu dari niat dulu pasti niat dulu mental dan nilai mau jadi apa sebetulnya ke depannya karena kalau tadi Mas Mentes bilang betul ya pengalaman Mas Mantas Mas Mantas mungkin agak lebih beruntung ini sudah dosen tetap ya saya ini masih dandakutip memutuskan untuk tidak menjadi dosen tetap beberapa kali saya ditawari untuk menjadi dosen tetap diangkat di kampus tapi saya memutuskan kalau boleh saya ingin lanjut dulu S3 setelah S3 saya merasa baru sempurna paripurna untuk menjadi seorang dosen tetap sebagai PNS atau sebagai dosen tetap itu sebagai nilai pribadi saja wah itu luar biasa secara finansial tidak ada apa ya lamun cek bahasa Sunda atau kata bahasa Sundanya memolhirup lah susah untuk hidup tapi bukan itu yang digali dari menjadi seorang dosen atau menjadi pendidik yaitu ada semacam kepuasan batin ketika kita berdiri di depan mahasiswa atau ketika mahasiswa mendatangi kita bertanya mengkaji ilmu yang kita tenangi mengkaji bidang yang bertanya dengan apa namanya mendalam bertanya dengan kritis men-challenge kita secara serius itu menjadi kepuasan batin yang tidak bisa diberikan oleh materi yang kedua masalah apa tadi selain mental dan nilai niat tadi niat yang lurus dulu mau jadi apa sebetulnya jangan cuma jadi pelarian karena hanya aduh mending kayaknya jadi PNS kan sekarang booming PNS banyak tunjangannya terus lebih aman kalau di kritis kayak gini tidak akan di layout jadi masuk PNS jadi dosen nanti kesananya akan tidak bulat saja akan ada banyak kekecewaan dan sebagainya makanya pikir balik kalau mau jadi akademisi atau jadi peneliti misalnya juga karena itu bidang yang bagus itu bidang yang sangat bermanfaat tetapi memang secara keduniaan di Indonesia ini mungkin agak dipandang sebelah mata yang kedua yang ketiga adalah konsistensi bagaimana supaya konsistensi meraih prestasi di dunia keilmuan itu juga saya lagi belajar karena juga bidang 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 saya di universitas ini agak sedih satu bidang tapi tidak linear saya ambil dulu ilmu sejarah jadi non-dik sekarang ambil di jurusan pendidikan pendidikan itu kan pedagogi jadi bagaimana caranya menyampaikan nilai dari sesuatu bukan materinya sendiri sementara yang saya lakukan itu kan research penelitian bagaimana mengungkapkan fakta dari sisa-sisa yang ada kalau saya ibaratkan sejarawan itu mustahir karena dia itu mengambil sebanyak yang dia pahami pada satu satu titik satu masa sekarang saya 2020 misalnya saya penelitian tentang satu materi sejarah dari sumber arsif koran dari sumber lisan dan sebagainya lalu disitu yang ditemukan segitu terus pemahaman saya tentang itu apa lalu saya berpatwa tanda kutus nah kekeliruan sekarang ini kan ketika orang yang tidak pada bidang ilmunya berbicara apa saja yang dia mau miliki dulu ada apa namanya jadi kerajaan abal-abal dan sebagainya itu juga salah satu efek dari bagaimana ilmu tidak dipegang oleh orang yang ahli nah manfaat yang lebih besar manfaat yang lebih besar tentu tentang persiapan-persiapan tadi dan juga konsistensinya itu ya itu juga bagian daripada apa namanya persiapan yang dilakukan adalah secara administratif yang tadi mas Mantas lebih apa lebih apa namanya lebih holistik membahas yaitu secara administrasi kalau mau jadi dosen itu harus S2 minimal bahkan universitas-universitas lain seperti UGM ITB mungkin akan segera mensyaratkan minimal S3 tidak lagi S2 di universitas-universitas yang sifatnya PTN-BH pergeluan tinggi badan hukum jadi di Indonesia ini ada dua format universitas pertama ada beberapa beberapa belas universitas yang sudah punya otonomi besar termasuk UGM sehingga dia bisa mengangkat dosen sendiri dosen tetap sementara yang sifatnya BLU atau layanan umum belum bisa jadi mereka itu hanya sifatnya apa namanya dari PNS dan dari honorer kalau saya tidak salah ya nah nanti itu harus dipelajari gitu jadi memetakan bidang supaya kita tahu menjadi dosen itu ada tidak hanya idealitas idealisme kita tetapi juga realitasnya jadi ada tridanwa perguruan tinggi gitu ya ada masa akumulatif kepangkatan dan sebagainya gitu bahkan kalau dilihat dari struktur struktur apa namanya struktur pekerjaannya gitu ya kebanyakan justru yang saya rasakan sampai saat ini itu hampir 50-50 itu administrasi dan akademik 50% administrasi 50% akademik administrasi itu semasa misalnya kita apa namanya menyiapkan borang-borang untuk akademik untuk mengelola jurnal dan sebagainya sementara yang sifatnya akademik seperti mengajar di kelas dan sebagainya jadi persiapan yang perlu tadi selain kita mental pribadi nilai yang perlu kita luruskan yang tidak kalah penting adalah persiapan administrasi kepengetahuan umum mengenai target bidang pekerjaan kita selanjutnya adalah secara garis besar manfaat yang paling besar menjadi seorang dosen itu adalah kalau bagi bidang sejarah yaitu kita mentransfer nilai memberikan apa ya memberikan idealitas kita idealisme kita untuk generasi yang akan datang dalam sejarah itu ada dalam sejarah Sunda itu ada pepatah geluhur dulu menyebutkan hananguni hanangangke tan hananguni tan hanangangke adanya masa lalu itu menjadikan adanya masa sekarang tidak adanya masa lalu tidak akan ada masa sekarang sama juga dengan masa depan kita mempersiapkan generasi yang akan datang dan kata kata Rasul setahu saya persiapkan generasi yang akan datang itu seperti zamannya bukan seperti zaman kita jadi menjadi seorang dosen itu menjadi seorang guru pendidik itu harus melihat jangkauan 20-30 tahun ke depan bagaimana situasi masyarakat di bangsa kita ini kondisi umat ini 20-30 tahun ke depan sejarah memang cerita masa lalu tapi dari masa lalu ada nilai banyak nilai yang bisa disampaikan tentang tentang apa namanya tentang kebesaran masa lalu tentang bagaimana kesalahan-kesalahan masa lalu para leluhur kita punya banyak kekurangan punya banyak kealfaan kita ambil jalan yang tidak seperti itu lagi sekarang kalau kita lihat fenomena koronavirus di Amerika negara yang paling besar misalnya sebagai contoh dalam debat-debat yang saya ikuti antara pemerintahan Amerika Donald Trump misalnya dengan pemerintahan negara bagian yang di pemerintahan demokrat di satu sisi Trump itu ingin sebenarnya dibuka ekonomi jangan lockdown ekonominya hancur dan itu akan berpengaruh ke dalam pemilu November 2020 ini dimana dia akan running lagi tapi gubernur-gubernur DPRTD bukan kutuh jangan dibuka dulu ini belum stabil untuk dibuka kenapa? dia pakai dalil historis kalau dibuka ini lihat dulu ada gelombang kedua gelombang ketiga kalau terlalu cepat dibuka nanti wah itu sejarah disitu bermain bermain bagaimana hari ini diwarnai oleh masa lalu dan kita bisa belajar banyak dari masa lalu makanya disebut di dalam ada geum di departement saya itu magista apa historia magista sejarah sebagai guru pelajaran eh guru bagi kehidupan nah terakhir yang ingin saya sampaikan pesan untuk teman-teman semua yang milenial susunnya akademisi samkanlah bahwa menjadi bidang apapun itu termasuk akademisi tidak mudah semuanya perlu diberi apa semuanya punya resiko masing-masing dan tanggung jawab masing-masing yang tidak kalah besar dan tidak kalah penting jadi jangan karena ah dah saya mah cuma ah dah saya mah cuma tidak berpikir seperti itu apakah menjadi apa akademisi inginir seperti mas mantas itu lebih lebih cuma daripada apa namanya inginir yang betul-betul dia itu bekerja membangun teknik sipil dan sebagainya tidak juga justru banyak tanggung jawab besar lain yang disiapkan oleh mas mantas untuk mencetak generasi-generasi inginir berikutnya jadi untuk setiap bidang kita punya resiko masing-masing dan hadapilah itu luruskan niat tadi motivasi diri harus terus-menerus gabung sama orang-orang yang sevisi nah kita punya forum BA ini satu forum yang begitu yang begitu potensial untuk kalian kembangkan untuk kita kembangkan membangun kolaborasi untuk masa depan kita sekarang ada mas mantas ada beberapa teman-teman lain yang sudah menjadi dosen di tempatnya masing-masing misalnya kita bisa nanti kolaborasi di satu waktu dalam forum konsorsium basis aktivis misalnya untuk pengembangan-pengembangan bidang keilmuan dan juga bidang praktis di masyarakat terakhir saya teringat pesan dari dulu itu penanggung jawab untuk persiapan keberangkatan EPDP ya Pak Kamiludin mungkin mas mantas masih ingat dia selalu bilang kita tidak tahu di titik apa kita menginspirasi orang lain dan menjadi pendidik menjadi guru menjadi dosen memberikan kita peluang untuk memberikan inspirasi itu setiap waktu setiap saat semoga mungkin kita tidak menjadi seperti apa yang kita harapkan masa lalu pengen jadi presiden semua orang pengen jadi presiden dulu itu di WA berapa banyak jaman angkatan saya yang pengen jadi presiden tapi kan presiden cuma satu setiap waktu gak bisa giliran seminggu sekali makanya harus cuma dari satu sisanya jadi apa jadi yang lain tapi tidak berarti bahwa kita tidak punya kesempatan untuk menginspirasi orang-orang menjadi orang semacam itu menjadi presiden mungkin murid kita jadi presiden anak kita atau siapapun itu yang kita tiba-tiba ketemu di jalan terus kita menginspirasi mereka dan sehingga mereka menjadi orang-orang hebat mungkin tidak kita tapi kita sebagai jalannya dan bagi saya menjadi guru menjadi pendidik itu memberikan kesempatan yang lebih besar daripada bidang lain jadi nasisnya saya jadi dosen jadi wayangnya sekiannya bisa saya sampaikan dulu mungkin bisa dielaborasi lebih banyak dari tanya-jawab kita nanti berikutnya terima kasih mbak maaf lah terima kasih terima kasih mas Akim materi yang sangat luar biasa jadi ada kesamaan tadi antara mas Mantas dengan mas Akim bahwasannya salah satu amalan ataupun salah satu pahala yang terus mengalami itu salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat dan ketika ilmu itu diamalkan dan mungkin kalau pengalaman mas Akim mungkin agak mirip-mirip dengan saya ketika jurusan yang kita pilih di kampus itu bukan merupakan sebuah jurusan favorit ataupun jurusan superior berbeda dengan mas Mantas tadi kalau teknik kalau orang dengar jurusan apa teknik udah wow langsung gitu ya tapi kalau jurusan apa udah kalau mepet-mepet sosgum dan sebagainya bahkan pengalaman saya ketika saya ambil jurusan sosiologi orang-orang bertanya kalau jurusan sosiologi nanti kerjanya jadi apa dan sebagainya itu pertanyaan yang muncul ketika saya di semester 1 di S1 dulu tapi pada akhirnya saya menemukan bahwasannya malah pembelajaran kehidupan pembelajaran sampai hari ini pun saya banyak mendapatkan dari jurusan yang saya yang saya tekuni sampai hari ini nah teman-teman mungkin tadi banyak sekali ya inspirasi dari mas Mantas dan mas Akim yang telah disampaikan teman-teman mungkin ini sesinya untuk tanya-jawab silahkan tanya apapun silahkan tanya apa ya namanya motivasi ataupun tips dan sebagainya bagaimana menjadi seorang dosen kalau teman-teman disini ada yang pengen atau bercita-cita jadi dosen saya juga punya cita-cita yang sama seperti mas Mantas dan mas Akim ingin menjadi seorang akademisi jadi silahkan saatnya untuk teman-teman bertanya sebelumnya mohon izin mas Mantas sama mas Akim apakah pertanyaan dari peserta ini via langsung atau via chat dan memut bacakan boleh mbak terserah ini aja enaknya kita bebas interaktif aja mungkin teman-teman yang mau bertanya bisa tes your hand dan bisa nyalakan audio dan videonya atau bisa chat juga di grup chat Zoom ini ya nanti bisa saya bacakan untuk kedua pembicara di sore hari ini ada pertanyaan ini dari Andi tanya Kak dosen dulu pas saya jadi masih 2 semester sampai itu merasa salah jurusan apakah tip untuk orang yang seperti saya terima kasih mungkin dijawab dulu atau ditamu dulu pertanyaannya mantas-mantas mungkin mau jawab langsung kayaknya lebih enak tiktok ya bisa langsung ini ya kalau yang mau bertanya bisa mungkin biar bisa saling berinteraksi dengan kedua pembicara kita ini langsung jawab aja atau tunggu dulu boleh langsung dijawab aja gak apa-apa ini mbak atau mas ya yang semester 6-7 ini Andi berarti mas cowok ya Kang Andi ini terima kasih pertanyaannya wah ini semester 6 semester 7 ini luar biasa berarti sudah bertahan lama saya dulu semester 3 mau keluar jadi itu bukan pengalaman yang asing cuma memang menantang dan bisa bahaya kalau kita lihat kan masalah stress di dalam akademik itu luar biasa kita lihat di negara-negara Asia Timur Jepang di Korea wah bisa sampai siap menghilangkan nyawa sendiri tetapi yang paling penting adalah sering komunikasi aja jangan menutup diri dengan orang lain saya dulu saya waktu itu terinspirasi juga sama film lagi booming oh ini apa yang gontor tuh film lima menara saya jadi mikir saya belajar apa ini ya tanda kutip maaf ya waktu itu saya waktu itu masih agak-agak kurang bijak sekarang juga mungkin masih belum dulu tuh saya berpikir saya kayaknya ini buang waktu dia belajar tapi saya sampaikan itu ke orang tua saya bilang bu pak saya ingin keluar saya ingin terus kamu mau apa keluar saya mau pindah aja ke pesan saya kayaknya lebih kayaknya lebih apa ya lebih aman lah dunia akhirat jadi guru ngaji tapi waktu itu ayah saya selalu memotivasi bilang kamu kan sudah ambil keputusan besar dulu untuk masuk ke sini ingat itu selesaikan dulu jangan dulu ambil keputusannya karena setiap keputusan itu ada konsekuensinya sekarang ke pesan misalnya waktu kursus saya atau kita ambil keputusan pindah jurusan kan disana juga ada tantangan baru tantangan itu juga kalau kita kayak gini-gini lagi kan selesai-selesai saya punya beberapa kasus beberapa bahkan mungkin kerabat sendiri yang dia itu bisa bisa dihitung hampir 10 jari gak cukup pindah kampus setahun disini gak betah pindah lagi malah mau ambil dua ambil dua sekaligus kalau swasta mungkin bisa ambil dua tapi gak ada yang beberapa kali jadi menghambur-hamburkan waktu tenaga pikiran tapi gak ada yang termanfaatkan dan akhirnya jadi mubazir tapi sebetulnya saya yakin ilmu itu tidak ada yang mubazir pengalaman itu tidak ada yang mubazir cuman kan langkah lebih baik kalau lebih direncanakan adapun nanti takdirnya lain yaitu azam tafata lokal ya sudah diusahakan yang terbaik silahkan saja tapi jangan disiasiakan ya ini apalagi mas sudah semester 6 semester 7 kalau mau nikah kan bisa sambil kuliah kalau mau siapa apa misalnya IPK jelek IPK jelek enggak lah ya kalau semester 6 masih oke lah masih bertahan IPK yang masih minim-minim 2,5 2,75 masih bisa negosiasi sama dok mengulang SP makanya saya lebih ke teman-teman itu lebih ke anak-anak mahasiswa itu seringkali sampaikan daripada IPK jeblok tapi tepat waktu mending agak tertunda agak lebih 4 tahun tapi nilainya agak lumayan karena dengan begitu kita bisa mempertanggungjawab ini saya juga bodoh saya bisa masalahnya saya waktu itu punya masalah masalah yang mungkin tidak bisa dipahami orang lain karena orang gak usah tahu orang udah punya terlalu banyak masalah gak usah cerita juga masalah kita mungkin dari saya nah itu jawaban dari mas akim untuk andi ya mungkin mas mantas punya jawabannya lainnya mohon maaf teman-teman yang tadi bertanya via zoom group chat bisa di-resend ulang karena semuanya tadi sempat terhenti dan chatnya ilang atau bisa teman-teman kalau pertanyaannya panjang bisa langsung disampaikan jadi bisa menghidupkan audionya dan videonya mungkin biar lebih jelas dan bisa dijawab oleh pemisara kita oke saya jawab beberapa dulu ya oke mungkin saya sambil baca juga di group chat ini jadi mungkin yang bingung dari Bang Hakim tadi masalah masalah jurusan sebenarnya gimana ya jadi kalau berbicara masalah jurusan mungkin kita tarik ke belakang sebenarnya penyebabnya apa sih sebenarnya jadi beberapa orang pengalaman dari rekan saya yang juga di jurusan seperti itu merasa salah jurusan dan kemudian akhirnya keluar itu dikarenakan beberapa faktor yang pertama mungkin faktor apa namanya sistem yang ada di produk itu misalnya jadi dia adalah orang yang tidak suka dengan kayak grading pemeringkatan nilai dan sebagainya jadi dia merasa bahwa teman-teman yang lain sudah melaju kencang dia masih stay di situ-situ aja nah sebenarnya dari situ kemudian ketika saya memutuskan untuk berjaya dosen saya ingin merubah gimana ya paradigma atau perspektif itu agar ada banyak mahasiswa yang ternyata itu kurang sesuai passionnya di bidang itu tapi dia harus bertahan jadi you do not need to win the game but just stay at the game jadi kalau berbicara masalah salah jurusan sebenarnya mungkin banyak orang-orang di Indonesia atau di dunia seperti itu yang mungkin dia selesai dengan program studi A atau B ternyata ketika di karirnya dia pindah ke C seperti itu katakanlah saja siapa misalnya ini penulis terkenal Terili seperti itu dia prodinya dulu itu kalau gak salah dari akutansi kalau salah akutansi Universitas Indonesia kemudian sekarang sukses di bidang jurnalistik seperti itu jadi kalau saran saya sebenarnya ya karena ini sudah semester 7 seperti itu jadi bertahan seperti itu bertahan sampai selesai nah kemudian setelah itu mungkin bisa memikirkan kembali pengen berkari seperti apa apakah mau melanjutkan dengan kari yang linier dengan program studi yang kalian pilih saat ini atau mungkin mau berpindah jalur nah kalau mau berpindah jalur saran saya adalah carilah mentor yang tepat untuk menggait rekan-rekan semua untuk ke apa kari yang kalian inginkan seperti itu saya ambil satu pertanyaan lagi masalah mengatasi gap antara dosen muda dan senior seringkali dosen muda itu kurang optimal harus mengikuti dosen senior jadi sebenarnya ini permasalahan yang umum sebenarnya gak hanya di kampus kampus lain tapi di kampus saya juga seperti itu di kampus UI juga seperti itu sepertinya ketika saya berdiskusi dengan teman-teman dosen juga di UI karena budaya gimana ya dosen senior itu pengen menggait agar dosen-dosen junior itu sesuai dengan ini apa sih istilahnya visi yang telah mereka bangun di labnya semenjak lama seperti itu jadi jangan sampai keilmuan mereka itu hilang jadi ketika ada dosen senior yang expertise di bidang A seperti itu dengan adanya dosen junior harusnya expertise A ini dapat berlanjut jangan sampai hilang begitu saja seperti itu jadi kalau berbicara masalah bagaimana mengatasi gap yang mungkin saya alami sekarang adalah kita tidak masalah untuk menjadi followers terlebih dahulu di awal-awal kita menjadi dosen karena perjuangan untuk mencapai yang lebih mereka mungkin agak susah di dunia akademis mungkin koneksi mereka sudah banyak dan kemampuan mereka dalam lawan penelitian sudah banyak dibanding kita seperti itu jadi saran saya adalah mungkin awal-awal tahun ini menjadi followers dan kemudian ketika kita sudah memantapkan hati ingin menjadi seperti apa karena untuk menjadi dosen itu kan ada banyak ini ya ada dosen yang aktif sekali di struktur maksudnya menjadi rektor menjadi dekan yang aktif di sana ada juga dosen yang tidak suka di struktural tapi lebih banyak publikasi penelitian ada juga dosen yang hanya lebih senang di pengabdian masyarakat seperti itu jadi itu nanti akan terjawab sendirinya seiring berjalannya waktu jadi kalau misalnya berbicara masalah gap mungkin ini merupakan suatu fenomena umum yang harusnya sebagai dosen muda kita mungkin menjadi followers dengan melakukan filtrasi-filtrasi yang tentunya kita anggap itu mengerugikan bagi kita seperti itu oke saya kembalikan ke moderator dulu ya terima kasih jawabannya mas mantas ada banyak sekali ya pertanyaan dari teman-teman semua ini ada pertanyaan dari Handa Hanifah untuk Kang Hakim terkait bidang sejarah di Indonesia kalau saya lihat di Indonesia ini sejarawan dan akademisi sejarah itu memang banyak tapi rasanya ternyata masih sangat sedikit para ekspert dari spesifikasi keilmuan sejarah tertentu yang keilmuannya bisa sampai ke masyarakat juga dikenal secara umum padahal sejarah itu merupakan keilmuan yang sangat penting bagi berbagai lini sebagai sebuah landasan identitas masyarakat dan pertimbangan pengambilan kebijakan juga penting untuk dipahami sebagai sebuah value menurut Kang Hakim di zaman ini spesifikasi keilmuan sejarah apa yang sangat diputuhkan hari ini oleh masyarakat dan bagaimana cara sejarawan itu bisa menjangkau juga mengedukasi masyarakat termasuk mereka yang bukan hanya concern di bidang sejarah mungkin bisa dijawab dengan jawaban yang singkat padat dan jelas Kang Hakim untuk pertanyaan dari Hana Hana sudah lulus sudah ada Hana ada di sini ya Alhamdulillah sudah lama tidak kontakkan dengan Hana Alhamdulillah persiapan S2 ya keluar ya jangan di Indonesia Insya Allah ada di paper saya itu disitu itu jadi semacam pengantar saja untuk teman-teman yang ingin lebih ke teknis tentang ingin tahu bidang saya lebih teknis itu baca saja di paper itu ada sekitar sembilan halaman pengalaman refleksi satu tahun saya sebagai dosen tapi ya itu terserah lah kadang agak rumit ya baca tulisan tapi sudah lah itu pengalaman yang real saya rasakan jadi kalau di sejarah itu bidang yang khusus nantilah bisa cerita cuma memang kayaknya bidang-bidang sosial yang lain punya satu kelemahan yang sama jadi kita itu belum bisa membahasakan bahasa akademik menjadi bahasa populer sehingga lebih kalah oleh popularitas yang tidak dipegang oleh ahlinya banyak karya-karya yang sifatnya misalnya di bidang sejarah teori-teori yang sifatnya konspiratif itu dipercaya orang banyak daripada yang sifatnya keilmuan itu saya kira untuk bidang sosial itu biasa bangsa Indonesia masih punya kebiasaan untuk suka pada hal-hal yang mistis dan tidak jadi nanti bisa dibincang lebih lanjut Mbak Mufli bisa saya lanjut ke ini pertanyaan yang lain sekalian hanya ada lumayan banyak komentar ini saya mau nyapa dulu Pak Presiden ini nih Presiden PPI ini ada Pak Fajar Fajar Mulia kayaknya ini masih di Thailand ini lagi S3 ini juga harusnya jadi narasumber semoga sehat-sehat semua di Thailand yang kedua Kang Koko ini aduh sobat saya di UNPAD ini sangkatan Ketua BPM halo Kang sehat kan eh damang Alhamdulillah kok lama gak jumpa kemarin Mas Fajar sudah mengisi oh sudah ya mantap doakan saya segera S3 yang gap dosen muda dan sejarah itu selalu ada jangankan sama dosen sama mahasiswa kita selalu ada gap saya selalu berpikir saya dosen muda karena saya paling muda di jurusan itu sekarang ternyata tetap aja jaraknya 10 tahun ke adik kelas ke adik kelas ke mahasiswa jadi satu dekade 10 tahun itu kan sebetulnya generasi yang cukup jadi akhirnya ya kita yang harus menyesuaikan ada istilah klise yang saya sebut itu sing waras ngalah tapi sing waras ngalah itu bukan berarti kita fatalis yaudahlah nyerah aja enggak tapi kita yang waras menyesuaikan diri kita yang harus memberikan sambil juga memberikan keterangan bagaimana cara menyikapi kondisi misalnya kan ada dosen-dosen itu yang sepuh terutama yang masih belum bisa melihat IT nah itu juga jadi satu potensi kita bisa membantu ekspertisenya kita bisa minta kita bisa belajar dari mereka jadi ya selalu adalah dinamika itu cuma yang pasti saya mah saya pribadi saya investasi ke anak-anak saya investasi ke mahasiswa saya fokus ke mahasiswa mereka yang akan meneruskan kita generasi ke atas kita ini akan segera berakhir lebih dulu dari kita kan pensiunya lebih awal daripada kita makanya kita akan bertahan lebih lama sebetulnya dari kondisi yang ada jadi yang kita persiapkan itu ini aja yang akan kebawah generasi-generasi yang kita persiapkan yaitu mahasiswa kita Alhamdulillah saya masih main gapeh sama anak-anak yang anak-anak anak-anak yang nyeleneh itu selalu ada ajak ngopi hayu kadang hayu Pak bisa main pokor hayu bisa LA itu juga salah satu pendekatan akhirnya mereka mau ikutan PKM ada 13 proposal yang Alhamdulillah disiapkan itu rekor Alhamdulillah saya sedikit ga bangga lah ga nyombong bangga lah sedikit anak-anak yang sebetulnya mungkin di pandangan dosen-dosen yang konservatif itu tidak ga bisa lah PKM-PKM bikin proposal tapi Alhamdulillah Zaid ini saya prefer S3 kecuali kalau mau pengalaman karena tendensinya di Indonesia kalau sudah masuk universitas itu ada istilahnya itu dibina dulu malah diberikan waktu misalnya kalau bisa 5 tahun jangan dulu keluar ya berikan kesempatan senior-senior untuk S3 kadang-kadang masih kayak gitu makanya kalau saya pribadi prefer S3 cuma saya waktu itu pulang pulang karena saya punya satu janji dulu saya sebetulnya sudah punya target untuk S3 lagi dan kemungkinan itu ada waktu itu bisa perpanjang visa dan bisa langsung mendaftar S3 masalahnya satu saya punya janji karena S3 S2 keluar negeri itu bukan cita-cita saya yang pertama apalagi ke Australia dulu cita-cita saya itu ke UGM S2 atau UI lah tapi kemudian jadi ke Australia dengan cerita yang panjang dengan ya sama kayak sekarang kasusnya waktu itu anjlok harga minyak beasiswa saya ke Brunei gagal akhirnya saya harus nyari lagi eh dapatnya malah yang lebih baik Alhamdulillah nah tapi karena itu waktu itu punya janji kalau pulang kalau selesai saya mau pengalaman dulu satu tahun dan janji itu sekarang sudah terpenuh makanya saya sekarang nyari lagi doain ini lagi daftar insya Allah bulan Juni ini keluar pengumumannya semoga ada rezeki jadi kalau menurut saya sebetulnya kalau mau kesempatan S3 dulu kecuali kalau mau pengalaman atau punya janji yang lain nazar misalnya kayak saya kan nazar eka masalah paling berat masalah yang paling berat itu diri kamu sendiri kamu berdamai dengan situasi ekspektasi itu pasti ada tapi bukan jangan tinggi-tinggi amat tapi sesuaikan saja dengan realitas karena itu masalah paling besar itu ketika tantangan-tantangan yang ada tidak ideal tidak sesuai keinginan kita ya selalu jadi masalah besar dan itu akhirnya kita berbelut dengan diri kita bukan orang lain itu sekilas ya mu'min persiapan dan lingkungan itu yang menurut saya apa namanya apa pertanyaan mu'min itu saya lupa tadi nah nantilah dilanjut ya fahmi dan zira linearitas linearitas itu kalau di Indonesia kalau S2 menurut saya mending S2 linear meskipun saya nggak linear tapi sebidang lah minimal kenapa? karena ada administratif kadang-kadang tau nggak kisah yang CPNS katanya di reject pendaftaran administrasinya karena diminta persyaratan S2 bahasa Inggris pendidikan tapi yang dikasih ijazah TESOL karena dari luar negeri padahal TESOL itu kan teaching English apa secondary language gitu kan sama-sama pendidikan bahasa Inggris tapi ternyata di kita ada sistem administrasi yang seperti itu jadi terlalu literlek pada aturan akhirnya jadi rigid linearitas itu harus sama gitu sejarah harus historik sejarah harus ini atau misalnya padahal di luar negeri kan tidak begitu S2 itu tidak ada rata-rata tidak ada pendidikan sejarah social studies semua atau secondary education atau apa gitu jadi itu yang kadang-kadang menurut saya amannya S2 linear dulu S3 baru kalau kamu misalnya udah dapat instansi baru bisa kesana-kesini itu saya sangat sarankan S3 tidak linear karena lebih banyak ilmu di tempat lain punya dibilang kita sendiri folio tif daftar daftar ini ya mungkin nah ini mah harus sabar ya karena tidak tiba-tiba-tiba ujung jadi gitu saya kebetulan saja waktu itu ada apa namanya ini mah faktor rejeksi sebetulnya jadi nantilah saya cerita lebih panjang cuman intinya yang pasti yakinkan dari administrasi kamu satu apa yang sudah ada di depan misalnya ijazah dan sebagainya karya-karya publikasi dan juga portfolio yang mau disampaikan misalnya ke satu universitas harus disampaikan apa sih untungnya ada kamu disitu dengan bersemangat PR public relation harus kencang jangan ya Pak saya minta diterima disini kan kalau kayak gitu ngenes gitu ya apa ngenes ngenes gitu ya kasian jadinya malah di meragukan gitu itu tipe daftar aja jadi itu bukan berkaitan dengan keilmuan saya yakin tidak gitu cuma itu masalah PR dan masalah meyakinkan saja ya seperti kamu melamar calon lah gitu melamar kerjaan itu begitu sebetulnya kalau kamu yakin dia yang gak yakin kan bertepuk di sebelah tangan itu aja lah itu mahkeman aja ya silahkan mungkin mantap ada intro apa kasukan yang lain saya jawab saya nambah aja ya terkait pertanyaan yang ada tadi jadi memang ya benar untuk S1 S2 kalau bisa linear dengan bidangnya cuman ada beberapa kasus yang di 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 tempat saya seperti itu jadi ada dosen yang dulu S1 nya teknik kimia kemudian S2 S3 nya mengambil bidang lain tapi sebenarnya linear tapi sekarang beliau mengampu di fakultas kehutanan jadi orang teknik kimia tapi S2 S3 nya saya lupa bidangnya apa cuman itu lebih banyak ke ya ada kimia-kimianya sebenarnya jadi kalau bisa linear nya itu adalah bidangnya jadi kalau misalnya teknik sipil teknik sipil itu ada banyak bidangnya teknik keairan geoteknik struktur gedung transportasi bandara dan lain sebagainya jadi kalau bisa linear nya kearasan masih dalam satu bidang kalau misalnya masih dalam lingkup teknik ya biasanya engineering biasanya lebih banyak terbuka ini multidisiplinnya kemudian apa lagi ya tadi yang masalah S2 eh mendaftar dosen master pasca master apakah langsung S3 atau menjadi dosen jadi sebenarnya dulu saya juga berencana setelah S2 itu tahun 2018 setelah selesai master itu saya pengen lanjut langsung ke S3 jadi benar tadi kata Bang Arti masalah bahwa nanti ketika kita sudah berada di universitas yang namanya gelar dokter dan sebagainya itu sebagai kunci untuk pendaftaran proposal riset dimanapun jadi kalau misalnya masih master itu kemungkinan untuk keberhasilan untuk tembus proposal penelitian itu sangat masih rendah seperti itu tapi kemudian waktu itu ternyata ada bukaan itu tadi benar masalah rejeki tadi ya ada bukaan open recruitment dosen waktu itu kemudian iseng-iseng aja sebenarnya iseng-iseng daftar dan gak ada ekspetasi lebih karena waktu itu saya juga bukan almamater disini kemudian orang-orang yang daftar itu punya background almamater disana dan kemudian unitnya lebih banyak top gitu lah sepertinya jadi karena rezekinya ternyata disini yaudah saya masuk disini tapi juga ada ini ada semacam perjanjian bahwa setelah 2-3 tahun disini kemudian harus pergi S3 seperti itu jadi setelah ini saya juga punya kewajiban untuk langsung studi lagi doktoralnya jadi modonya juga dari teman-teman semua kemudian tips dan trik untuk bisa menjadi dosen sudah mendaftar kesana kemarin gimana ya kalau berbicara masalah mendaftar dosen itu saya juga agak bingung juga menjawabnya karena itu juga prosesnya panjang jadi selain administrasi jadi misalnya teman-teman selesai administrasi kan ada proses lagi seperti SKD SKB dan lain sebagainya jadi kalau bisa di setiap seleksi itu ya ini keluarkan seluruh potensi yang teman-teman memiliki kalau misalnya micro teaching harus seperti apa dan lain sebagainya dan kalau bisa menonjolkan sesuatu yang tidak dimiliki oleh kandidat yang lain misalnya tapi kalau berbicara masalah kapan harus atau kapan kita bisa diterima di suatu tempat ya jadi mungkin itu apa ya gak bisa menjawab secara detail sebenarnya karena itu juga masalah rezeki apakah nanti ketika kita pertama kali apply terima atau jangan-jangan mungkin apply kedua apply ketiga baru dapat tempat kampus seperti itu jadi mohon maaf yang nanya mungkin kurang memuaskan jawabannya ada pertanyaan ada pertanyaan lagi yang ingin dijawab karena waktunya sudah mau mendekati maghrib mungkin pertanyaan dari teman-teman saya cukupkan ya untuk pertanyaan yang belum sempat terjawab mungkin nanti di lain sesi bisa ditanyakan langsung ke para pemilih hari ini kepada mas mantas sama mas akim atau kakakim nah intinya adalah bahwasannya menjadi pendidik itu juga punya tantangannya tersendiri ya mas mantas dan kakakim tadi sudah dijelaskan bahwasannya prosesnya itu tidak langsung serta merta langsung menjadi dosen tapi ada proses yang mulai dibangun dari kecil kemudian semakin besar dan semakin kuat yang pada akhirnya akan menjadikan ataupun membentuk ekspertis ekspertis bijang yang kita ganti nah sebelum acara ini ditutup mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan oleh mas mantas dan kakakim banggo mas mantas duluan eh bang akim dulu aja bang akim oh yaudah bang akim mungkin bisa apa ya closing statement ataupun teman-teman peserta ini sekalian pertanyaan terakhir ya Mbak Mufli sedikit ada dua pertanyaan yang masuk belakangan dari Mas Zaid katanya ekspertise dua rana jurusan mau ngambil S2 S3 dua kali kalau S3 itu menurut saya wasting time karena 4 tahun 4 tahun minimal 3 tahun itu lumayan ini tapi kalau S2 itu bisa aja karena banyak yang setahun atau setahun sepengah makanya dan kalau ada beasiswa rejeki masih bawah 30 tahun itu ambil karena misalnya ada pilihan nih S3 langsung atau S2 satu tahun misalnya nih kalau saya sih prefer ambil S2 dulu karena umur itu kan nambah gitu ya beasiswa itu kan batasannya 35 S3 30 S2 jadi kalau sebelum S3 sebelum 30 kan kalau udah 30 gak bisa S2 lagi yang terus mengajar tapi penelitiannya kurang berminat ya minatin mas karena ya di Indonesia bidang untuk dosen itu harus ada penelitian justru penelitian itu besar juga lumayan gitu ya untuk kum kumulatif itu dari nanti ada permentan nomor berapa saya lupa ya tahun 2003 aturan kepangkatan ini mas mantas pasti tahu nih tentang ini closing statement dari saya memang benar bahwa saya mungkin mas mantas itu punya cara pikir yang relatif sama yaitu kita punya kesadaran untuk menjadi guru dari sejak awal tapi itu tidak kasus untuk semua orang itu kasus kami saja dan itu terjadi tergantung kepada setiap orang mungkin yang dulu sebelumnya tidak tertentu jadi dosen tapi sekarang mungkin misalnya atau karena ikutan zoom ini jadi kepikiran ya ya jadi dosen kayaknya ya jadi ibu rumah tangga itu juga bidang yang mulia saya memang pengen mengabdi aja nanti jadi menjadi ibu yang paripura bagi anak bagi keluarga itu juga mulia jadi gak usah semua jadi dosen jadi ini karena keren makanya saya bilang guruskan niat dulu closing statement dari saya jadi kalau rekan-rekan semua disini sudah meniatkan diri atau hari ini sudah meniatkan diri menjadi seorang guru seorang pendidik seorang pengajar seorang dosen saran saya adalah jangan terlalu berekspektasi banyak jadi dosen dapat A, B, C, D dan lain sebagainya karena ini menurut saya menjadi pengajar itu suatu ini ya suatu suatu bukan suatu pengorbanan juga sebenarnya tapi mungkin suatu kehormatan bagi menurut saya menurut saya ini perspektif pandangan saya pribadi suatu kehormatan karena kita turut ambil dalam mempersiapkan manusia-manusia di Indonesia selanjutnya karena yang untuk membentuk seorang presiden untuk membentuk seorang calon legislatif dan lain sebagainya itu pasti berasal dari institusi pendidikan entah itu dari TK, SD, SMP, SMA sampai universitas dan berbagianlah kadang-kadang semua kalau kalian sudah punya passion atau niat untuk menjadi seorang pendidik atau pengajar ya jalanin saja maksudnya ya mungkin ini panggilan dari hati panggilan dari alam seperti itu jangan terlalu ekspetasi banyak saran saya mungkin itu saja saya temannya terima kasih banyak Mas Mantas dan Kang Hakim ternyata emang menjadi dosen itu bukan sesuatu yang cukup mudah dan bukan juga menjadi sebuah pekerjaan yang wah banget di masyarakat jadi apapun pekerjaan kita atau apapun ranah kontribusi yang kita ambil semoga apa-apa yang menjadi kepilihan kita ataupun passion kita itu memberikan manfaat untuk orang lain nah sebelum asara ini ditutup izinkan saya untuk membesarkan donasi yang kumpul sampai mungkin bisa juga dicek di grup chatnya untuk nah ini di share screen sama host alhamdulillah donasi yang terkumpul pada hari ini update per 7 Mei 2020 pukul 16.19 total donasi sementara 2.397.861 rupiah dengan rincian di web sebesar 1.750.661 opo sebesar 385 2.16 gopay 261 984 nah untuk teman-teman sekalian yang ingin berdonasi jadi perlu disampaikan karena untuk menghindari kasus penipuan dan lain sebagainya donasi bisa dilakukan melalui transfer bank BNI atau bank Syariah Mandiri dengan tambahkan kode 04 kemudian bisa melalui transfer opo dan bisa juga melalui transfer gopay dan menghubungi atas nama murti dan bisa menghubungi CP untuk mengirimkan bukti donasi terima kasih teman-teman yang telah bergabung di sore hari ini seperti biasa sebelum kita tutup kita bisa lihat respon dari teman-teman yang sudah mengisi teman-teman yang belum mengisi di penti.com bisa mengisi dan memberikan tanggapan atau feedback dari materi yang telah disampaikan oleh Mas Mantas dan Kang Hakim sore hari ini untuk acara besok jangan lupa teman-teman semua untuk acara besok tetap dengan tema yang menarik dan dengan pembicara yang keren pastinya tentang perempuan berdaya dan memberi inspirasi yang akan diisi oleh Yosilia Nursakina bakti Nusa angkatan 7 dan Tiara Anissa alumni aktifis Nusa angkatan 6 ini ada jadwal selama 10 hari ke depan yang mungkin teman-teman bisa cek ya dan bisa update juga ataupun cek infonya di IG kami dibangun kolaborasi nah mungkin itu teman-teman terima kasih banyak telah bergabung sebelum acara ini kita tutup mungkin setelah ini teman-teman bisa mengaktifkan audio dan videonya untuk kita sesi foto bersama sebelumnya izinkan saya untuk menutup acara serangkaian diskusi ngabugulif sore hari ini mohon maaf atas mungkin ada kesalahan yang saya lakukan ketika memandu acara di sore hari ini terima kasih teman-teman yang telah bergabung setelah ini kita sesi foto ya gimana sesi fotonya bang gimana ya fotonya disini bisa diaktifkan videonya mungkin video videonya bisa diaktifkan teman-teman juga bisa mengaktifkan videonya dan nanti host akan menghitung mundur sebelum di capture gimana host sebentar sudah siap host untuk meng-capture sebentar ya teman-teman mungkin teman-teman yang belum mengaktifkan videonya bisa aktifkan videonya biar ada sesi dokumentasi dari diskusi di sore hari ini satu dua tiga sudah ready host sama sedentar mas mantas dan mas mungkin bisa ditambilkan lagi satu dua tiga kena oke terima kasih jangan kelahan semuanya ya terima kasih terima kasih pada mas mantas dan kang akim atas materi yang sangat luar biasa sampai jumpa di ngabubelif untuk besok sore dan besok-besok lainnya terima kasih mungkin dari saya cukup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh haturnohon tanggo mas mantas tanggo tanggak akim selamat menikmati